Semua perkantoran evaluasi, bila kegiatan sudah lebih 50 persen pekerja, kembalikan ke 50 persen. Kami akan melakukan pemeriksaan secara random terus menerus. Seluruh DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan memberikan peringatan kepada seluruh anak buahnya di Jakarta agar terus mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi, di mana kasus aktif di Jakarta minggu lalu pada 6 Juni 2021 adalah 11.500 dan bertanggal 13 Juni menjadi 17.400. Dalam sebekan telah terjadi peningkatan 50 persen. Ini beringatan untuk semua, kata Bapak Anies Baswedan dalam apel patroli skala besar gabungan di lapangan Blok S, Kepayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu 13 Juni 2021. Bersama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan unsur masyarakat, Pak Anies Baswedan menyatakan apel gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kesiagaan dan kewaspadaan seluruh pihak. Terlebih positivity rate di Jakarta meningkat. Kemampuan testing di DKI Jakarta dalam sebekan ini sudah ditingkatkan, dari 4 kali lipat standar WHO menjadi 8 kali lipat. Itu pun masih menunjukkan angka positivity rate tinggi, terang Bapak Anies Baswedan. Ia pun menjelaskan pada pekan lalu, tingkat keterisian rumah sakit di Jakarta 45 persen. Per 13 Juni ini sudah terisi 75 persen. Satu dari 4 pasien yang dirawat di Jakarta adalah warga luar DKI. Meskipun demikian, kami tidak membeda-bedakan pelayanan baik untuk warga DKI maupun luar DKI, tandasnya. Oleh karena itu, ia menekankan, kondisi pandemi COVID-19 di Ipokota membutuhkan perhatian atau atensi ekstra dari semua unsur. Kita semua harus sadar, Ipokota dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Tuturnya, Anies menggambarkan perhatian ekstra tersebut dibutuhkan mengingat kondisi COVID-19 di Jakarta saat ini mengalami lonjakan amat tinggi hanya dalam kurun waktu sepekan. Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jika kondisi saat ini tidak terkendali, Jakarta akan masuk ke dalam fase genting. Dan jika fase itu terjadi, maka DKI Jakarta harus ambil langkah drastis dalam pembatasan kegiatan. Sikap tanggung jawab, semua fasilitas hiburan seperti tempat-tempat berkumpul restoran, kafe, rumah makan, ikuti ketentuan 50%. Kami akan melakukan operasi pemeriksaan ke semuanya. Jam operasi diikuti, jam 9 malam harus selesai, jam 9 malam harus tutup. Bila tetap buka, kami akan disiplinkan dan kami akan berikan sanksi sesuai dengan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.